Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari ratapan 3 ayat yang ke-19 sampai 33 Ratapan 3 ayat 19 sampai 33 Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku Akan ipuh dan racun itu Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Adalah baik bagi seorang pria memikulku kepada masa mudanya Biarlah ia duduk sendirian Dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu Mungkin ada harapan Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya Biarlah ia kenyang dengan cercaan Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan Karena walau ia mendatangkan susah Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya Karena tidak dengan rela hati ia menindas Dan merisaukan anak-anak manusia Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Ratapan 3 ayat 22-24 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Judul renungan kita hari ini adalah Saat kita tak ada harapan Ditulis oleh Karen Huang Sahabat suara kasih Selama 3 tahun Teman saya Susan tidak membeli apapun bagi dirinya sendiri Selain untuk kebutuhan rumah tangga Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatannya Dan ia kini menjalani hidup yang sederhana Suatu hari saat membersihkan apartemen Aku melihat betapa gumal dan usangnya barang-barangku Ia bercerita Saat itulah aku rindu mempunyai barang-barang baru Sesuatu yang segar dan menyenangkan Sekelilingku tampak usang dan tua Rasanya tidak ada lagi yang ku nanti-nantikan Susan mendapat kekuatan yang tidak disangka-sangka Dari kitab yang bernama Ratapan Kitab yang ditulis oleh Yeremia setelah Yerusalem jatuh ke tangan Babel itu Menggambarkan penderitaan pedih yang dialami sang nabi dan bangsanya Namun di tengah duka cita dan keputusasaan Masih ada alasan yang pasti untuk berharap Yakni kasih Allah Tak habis-habisnya rahmatnya Yeremia menulis Selalu baru tiap pagi Sahabat suara kasih Dalam situasi apa Anda pernah merasa tidak ada lagi harapan Bagaimana janji kasih setia Allah yang selalu baru tiap pagi Memberi Anda pengharapan Marilah kita renungkan Susan diingatkan bahwa kasih Allah yang begitu kuat akan selalu diperbarui tiap hari Saat keadaan hidup membuat kita merasa seolah tidak ada lagi harapan Kita dapat mengingat-ingat kesetiaannya Dan menanti-nantikan dia untuk menyediakan apa yang kita butuhkan Kita dapat berharap penuh kepada Allah Dengan mengetahui bahwa harapan kita takkan pernah sia-sia Karena pengharapan itu terjamin oleh rahmat dan kasihnya yang teguh Kasih Allah yang selalu baru itulah yang ku nantikan setiap hari Kata Susan Aku dapat memandang ke depan dengan penuh harapan Bapak, terima kasih Karena setiap hari baru membawa serta kasih setiamu yang pasti dan tak berubah Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan Engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat Serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!